Terus kalian klik untuk bersihkan chat. Sudah ya, selesai ya. Semua chat yang tadinya penuh sekarang menjadi lega. Cara menghapus semua pesan chat di grup PA tanpa keluar. Nah, jadi caranya akan saya kasih tahu sahabatku ya. Ini kan banyak sekali ya untuk pesan grup kita ya. Jadi saat pesan grup kita banyak sekali seperti ini, itu bikin HP kalian itu lemot. Terus bagaimana untuk cara menghapusnya? Ya, pesan di WA itu tanpa keluar. Jadi caranya sangat mudah sekali ya sahabatku ya. Jadi seperti ini sahabatku ya. Kalau sahabatku tidak percaya, kalau chat di grup itu bikin lemot. Contoh seperti ini, saya akan masuk di titik 3 ini. Kita beli setelan. Kita bisa masuk ke yang namanya penyimpanan dan data. Silahkan untuk sahabatku di cek dulu apakah benar bikin lemot. Kita klik. Di sini ada tulisan. Kalau lah penyimpanan, silahkan di klik. Nah, di sini penyimpanan di grup saya itu banyak sekali ya. Nah, banyak sekali ya ini ya. Hampir 178,7 MB ya di grup ini ya. Jadi ini bikin grup kita itu menjadi lemot ya. Terus bagaimana untuk cara bisa menghapus semuanya dengan cepat ya. Tanpa kita keluar melalui grup tersebut ya. Jadi akan saya kasih tahu untuk caranya pun sangat mudah sekali. Untuk supaya kita bisa menghapus semua yang ada di pesan yang ada di grup WhatsApp ya. Itu sangat mudah sekali. Saya sarankan kalian bisa simak tutorial saya ini dengan baik-baik ya. Supaya nanti tidak gagal paham ya. Langsung saja untuk caranya pun sangat mudah sekali. Kita kembali ke chat WA kita. Seperti ini ya. Setelah seperti ini, kalian bisa pilih yang namanya titik-titik yang atas, sahabat ya. Silahkan kalian klik saja untuk titik-titik yang paling atas. Di sini kan ada beberapa pilihan ya, sahabat ya. Jadi untuk kalian yang bingung bagaimana caranya, kalian tinggal klik saja untuk yang namanya lainnya, sahabat ya. Jadi kita langsung klik saja lainnya. Di sini akan ada tulisannya bersihkan chat, export chat, atau keluar dari grup. Saya sarankan kalian bisa klik untuk bersihkan chat ya. Jadi ini mengurangi supaya WA kita itu tidak lemot saat menerima pesan, atau mengirim pesan, ataupun kita saat kita membuat status di WhatsApp kita. Kenapa kalau kita membuat status di WhatsApp kita lemot? Karena ruang penyimpanannya sudah banyak, gara-gara chat group ya. Jadi kalian bisa klik saja untuk bersihkan chat. Nah setelah seperti ini, kalian tinggal bersihkan saja, atau kalian klik saja semua ya. Terus pesan berbintang juga ya. Kalau tidak, tidak apa-apa. Untuk pesan berbintang ini adalah pesan penting-pentingnya yang pernah kalian tandai. Jadi tidak usah ada apa-apa ya. Terus kalian klik untuk bersihkan chat. Sudah ya, selesai ya. Semua chat yang tadinya penuh sekarang menjadi lega. Jadi gitu saja, dan terima kasih.